Kita lihat lagi pada penelitian sebelumnya di KPNKP nomor 6 tahun 2014 ini ternyata nilai suhu ini masih memiliki dalam rentang yang sama. Dengan penelitian sebelumnya memiliki rentang 29,2 sampai 30,2 derajat Celcius. Masuk ke salinitas, kalau kita lihat tadi secara rata-rata memang nilai salinitas ini tidak termasuk ke dalam rentang sandar bakun mutu menurut KPNLH. Namun pada penelitian sebelumnya ini menurut KPNKP nomor 6 tahun 2014 dengan rentang 33 sampai 37 ppm ini masih termasuk seperti itu. Jadi masih sesuai dengan penelitian sebelumnya. Padahal menurut Edmondson tahun 1928 nilai salinitas ini dapat ditoleransi bagi sekarang mulai dari 28,7 sampai 40,4 ppm seperti itu. Jika kita lihat dari zona yang ada, nilai salinitas terendah ini termasuk dalam zona pemanfaatan. Sedangkan nilai salinitas tertinggi termasuk dalam subzona karifan lokal, zona pemanfaatan maupun luar zona. Kita masuk ke PH. Kalau kita lihat tadi secara rata-rata nilai PH ini termasuk dalam rentang standar bakun mutu menurut KPNLH no. 51 tahun 2004, Bapak-Ibu sekalian, dengan nilai 7 sampai 8,5 seperti itu. Namun jika memang tadi diperhatikan, nilai PH pada stasiun Lobore ini lebih kecil daripada titik pengamatan atau stasiun pengamatan yang lain. Karena kami duga ini disebabkan faktor stasiun tersebut yang dekat dengan pelabuhan Lobore, sehingga ada kemungkinan aktivitas dari pelabuhan tersebut ini mempengaruhi nilai PH yang terdapat pada stasiun ketika memang kita mengambil pengamatan. Lalu ketika dilihat dari zona S yang ada, PH terendah ini terdapat pada subzona perikanan berkelanjutan tradisional, sedangkan PH tertinggi terletak pada luar zona, seperti itu. Kita lanjut ke kecerahan. Dapat dilihat kecerahan yang ada ini, 4 dari 12 stasiun pengamatan memiliki nilai kecerahan yang rendah. Tentunya kecerahan yang rendah ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan karang. Namun, setelah kita lihat, menurut Amalwetol tahun 2021, curah hujan yang ada pada bulan Maret ini ketika memang kita melakukan pengamatan, termasuk dalam kriteria ringan dan sedang, mencapai 48,33 mm, sehingga memang yang diperhatikan di sini, ketika curah hujan cukup tinggi, dapat menjadi salah satu faktor pengadukan subserat seperti itu, sehingga diduga dapat memperkeru perairan dan meminimalsir kecerahan seperti itu. Ketika kita lihat zona siang ada, nilai kecerahan terendah ini ternyata terdapat pada subzona karifan lokal, subzona perikanan berkelanjutan tradisional, serta pada luar zona. Sedangkan nilai kecerahan tertinggi ini terdapat pada zona pemanfaatan dan juga luar zona seperti itu. Lanjut kepada arus permukaan. Kalau kita lihat, tadi di tabel ada arah arus. Di sini saya mendapatkan, melihat bahwa arah arus ternyata dominan menuju selatan dan tenggara. Ternyata menurut Kepmen KP nomor 6 tahun 2014 ini, penelitian sebelumnya, kondisi angin di perairan laut saw ini dipengaruhi oleh angin muson, di mana saat pengamatan bulan Maret ini termasuk dalam musim peralihan satu, di mana masih ada pengaruh dari musim barat. Seperti itu. Kondisi angin saat bulan pengamatan pada bulan Maret ini umumnya merupakan angin barat hingga angin utara, sehingga memang arah arus permukaan ini dominan menuju tenggara dan juga selatan. Oke, mungkin yang saja, pengurusan yang saya ini selanjutkan kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengamatan yang kita lakukan itu, yaitu saranitas berkisar di antara 34 sampai 37 ppm, dengan rata-rata sebesar 35,7 ppm. pH berkisar antara 6,6 sampai 7,6, dengan rata-rata sebesar 7,2. Lalu suhu berkisar 29,4 sampai 29,5 derajat Celcius. Kecerahan berkisar antara 2 sampai 6,5 meter, dengan rata-rata sebesar 4,6 meter. Ada pun saran yang kami dapat berikan yaitu, adanya beberapa parameter yang tidak sesuai dengan rentang sender baku mutu ini menjadikan salah satu faktor penghambat bagi keberlangsungan hidup barang. Oleh karena itu, perlunya adanya pengawasan terkait aktivitas pesisir maupun aktivitas garat yang berpengaruh pada pesisir, agar tidak adanya gangguan terhadap ekosistem pesisir. Mungkin dari saya hanya sekian sedikit saja. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih paparannya, Bang Aditya Prawira. Nah, kita akan buka langsung nih sesi tanya-jawab. Mungkin sudah ada yang mau bertanya. Boleh dinyalakan kali ya. Apakah ada yang tanya? Soalnya nih saya ada pertanyaan juga nih. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, mungkin bisa didulukan. Oke, belum ada ya. Oke, kalau gitu aku mau tanya ya, Bang Aditya. Menurut Bang Aditya, di antara suhu, pH, salinitas, kecepatan arus, sama kecerahan itu mana sih faktor fisika, kimia, perairan yang paling berpengaruh terhadap kehidupan terumbu karang, lamun mangrove, dan ekosistem pesisir lainnya? Itu pertanyaannya dari Bang Idris. Oke, baik. Ini saya langsung jawab atau bagaimana? Boleh langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Idris ini ya pertanyaannya. Iya, sebetulnya pertanyaannya tadi saya ulangi lagi. Di antara beberapa parameter seperti suhu, salinitas, pH, kecerahan, dan lain-lain itu, mana ini yang paling berpengaruh begitu ya? Daripada ekosistem pesisir. Sebenarnya, dari setiap parameter ini, memiliki agensi atau keterpengaruhan tersendiri seperti itu. Jadi, ketika memang dicari tahu mana yang paling berpengaruh terhadap ekosistem ini, tentunya masing-masing punya prioritas keterpengaruhan tersendiri seperti itu. Jadi, saya tidak bisa menyebutkan kalau misalkan memang suhu yang paling berpengaruh, atau mungkin pH yang paling berpengaruh, karena masing-masing kualitas perairan ini saling keterpengaruhan seperti itu di dalam kualitas air. Karena air kan tidak bisa air di perairan laut ini, tidak bisa kita pisahkan masing-masing ya, mengenai kualitas perairannya. Karena ketika memang satu meter kubik ini memiliki kualitas perairannya yang sama seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua tadi ada faktor yang paling berpengaruh di lamun mangrove ya. Mungkin. Kalau lamun mangrove sebenarnya tidak jauh, jawabannya dari jawaban yang ekosistem. Terunggu karang ya, masing-masing memang memiliki karakteristik tersendiri mungkin kalau misalkan mangrove terkhusus, mangrove karena memang dia hidup di pesisir dekat darat, dan memerlukan salinitas yang cukup. Mungkin di mangrove ini karakteristik salinitas cukup menjadi prioritas seperti itu. Di karakteristik kualitas perairannya. Mungkin itu jawaban saya. Oke baik, terima kasih Bang Adit. Dan kemudian ini ada pertanyaan dari Bang Safran. Untuk apakah musim sangat berpengaruh? Kalau iya, apakah perlu ada data pembanding di musim yang berbeda? Silahkan boleh langsung dijawab juga Bang Adit. Oke baik. Terima kasih Pak Safran Yusri atas pertanyaannya. Menarik sekali ini. Untuk musim apakah sangat berpengaruh? Tentu musim ini berpengaruh karena kita di Indonesia memiliki terpapar kalau misalkan musim muson ya, angin muson itu terpapar menjadi musim barat dan juga musim timur atau biasa kita hukum sebutnya musim hujan dan musim kering ya. Ketika memang musim hujan ini tentunya akan ada beberapa aliran sungai atau air tawar ya yang masuk dari daratan menuju perairan sehingga salinitas akan cenderung berkurang sedikit seperti itu. Ketika memang musim hujan, ketika curah hujan yang tinggi seperti tadi saya sebutkan, tentunya akan ada ketika curah hujannya intens dan tinggi, tentunya akan ada pengadukan substrat ya di kedalaman tertentu sehingga kecerahannya menjadi rendah. Kalau ditanya apakah sangat berpengaruh, tentunya sangat berpengaruh seperti itu. Oke baik, Bang Safran sudah cukup menjawab mungkin ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mungkin kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, kita akan beralih lanjut ke pembicaraan selanjutnya. Baik, terima kasih. Oke, mungkin itu aja ya Bang Aditya. Terima kasih loh sudah memberikan edukasi dan paparan yang menarik nih. Semoga teman-teman Abang Kakak di sini bisa mengerti dengan jelas ya. Tadi sih aku melihatnya Abang benar-benar ngejelasinnya secara bagus sih. Jadi kayaknya untuk diserapnya juga gampang gitu. Oke, kita akan beralih selanjutnya mengenai cadangan karbon biomasa lamun oleh Abang Rizky dan Bang Wawan Kiswara. Dipersilahkan untuk menyalakan speakernya. Dan juga video Bang Rizky dan Bang Wawan. Tes Kak, kalau sudah kedengeran. Ya, sudah lah. Oke, aku mau jelasin dulu nih sekilas tentang Bang Rizky ya. Lahir di Banyumas ya, Mas ya? Ya, betul Kak. Nah, pada bulan November dan sampai Februari 2021 nih lagi ada PKL juga nih di Yayasan Terangi mengenai visualisasi peta lamun di SAP Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat. Terus bulan Maret ya, mengikut kegiatan survei biofisik yang dilakukan sama Terangi di Pulau Sawu, Kabupaten Sabu, Rai Jua di NTT. Nah, terus di bulan April 2021 juga mengikuti kegiatan workshop rehabilitasi ekosistem pesisir yang dilakukan sama Yayasan Terangi di Waisai, Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat. Nah, kemudian di bulan Juni 2021 mengikuti kegiatan workshop juga nih pengawasan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Terangi di Labuan Bajo. Wah, sudah muter-muter ya Bang Rizky. Dan juga pernah mengikuti pelatihan GIS ya tentang perhitungan stok karbon emisi CO2 dari deforestasi, degradasi hutan, dan dekomposisi gambut yang diselenggarakan oleh Papua Mapping Center. Dan mengikuti lomba hackathons pada bulan April. Wow, sudah mengikut lomba berarti keren banget nih. Boleh langsung aja kalau sudah siap materinya ya Bang Rizky. Baik, izin mener screen ya Kak. Ya, silahkan. Baik, apa sudah terlihat? Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada audiens yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurizky Fauzi, mahasiswa dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Di sini saya izin memaparkan hasil dari pengolahan data tentang cadangan karbon padang lamun yang ada di Saburai Jua. Ini juga disusun bersama Bapak Dr. Andes Wawan Kiswara. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi, apa sih itu lamun? Jadi, lamun itu adalah tumbuhan berbunga, anggiospermae yang terdiri dari akar, rizom atau rimpang, seludang, dan kemudian ada daun. Selain itu, fungsi lamun sendiri punya berbagai macam perang, yaitu sebagai produsen primer, sebagai habitat dari biota, stabilisator dasar perairan, penangkap sedimen, dan sebagai pendahul jatara. Di sebelah kanan itu ada sedikit gambar dari morfologi lamun. Selanjutnya itu adalah pemanasan global. Pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu atmosfer, laut, dan permukaan. Laut dan daratan bumi. Nah, pemanasan global ini sendiri merupakan salah satu ancaman juga nih bagi ekosistem lamun. Nah, untuk itu, maka diperlukan pelestarian atau menjaga ekosistem dari lamun itu sendiri. Karena menurut Forkuren et al. ini, ekosistem lamun diperkirakan bisa menyimpan sekitar 83.000 metrik ton karbon per kilometer persegi. Selanjutnya untuk lokasi, untuk pengambilan data sendiri, kami melakukan di perairan desa bodai. Nah, desa bodai ini, menurut pembagian zonasi dari TNP Lautsau sendiri, desa ini termasuk ke dalam subzona perikanan berkelanjutan tradisional. Ada pun alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, yaitu seperti kuadrat paralon ukuran 50x50 cm, kuadrat besi ukuran 20x20 cm, meter landroll, GPS, kamera underwater, dan alat-alat lainnya yang menunjang kegiatan ini. Dan untuk metode pengambilan datanya sendiri, kami menggunakan metode si grasswatch dengan menarik 3 garis transek dengan panjang 100 meter, dan jarak antar transeknya itu 25 meter. Kemudian, jarak antar plotnya sendiri itu 10 meter. Di sebelah kanan ini terdapat contoh gambar plot yang berukuran, plot kuadrat yang berukuran 50x50 cm. Untuk analisis datanya sendiri, untuk mengetahui luas tutupan lamun ini, menggunakan teknik menaksir. Itu yang mengumpulkan tutupan lamun pada salah satu sudut kuadrat, kemudian ditaksir. dan diperhitungkan ukuran luas total dan tutupan jenis. Nah, untuk kerapatannya, untuk jenis N halus sendiri, dilakukan di kuadrat paralon 50x50 cm. Dan kemudian, jika sudah ketemu hasilnya itu, dikalikan 4 untuk bisa mendapatkan ukuran, untuk mendapatkan luasan dalam ukuran meter persegi. Nah, untuk kerapatan non-N halus, itu dilakukan dalam kuadrat besi 20x20 cm. Dan kemudian, nanti hasilnya bisa dikalikan 25 untuk mendapatkan nilai dalam satuan meter persegi. Lanjutnya, untuk pengukuran biomasa. Biomasa ini, untuk N halus, itu hasil berat keringnya itu dikalikan dengan kerapatan. Sehingga bisa didapatkan nilai dalam meter persegi. sedangkan untuk yang non-N halus itu, setelah mendapatkan hasil dari berat keringnya itu, harus dikalikan dengan 25 agar satuannya itu menjadi meter persegi. Nah, berikut ini ada alur kerja dalam proses metode pengabuan yang dilakukan di laboratorium. Jadi, ada beberapa tahap seperti memasukkan cawan dulu ke dalam oven, kemudian ditimbang, kemudian dimasukkan sampel kurang lebih 1 gram, ditimbang lagi, kemudian dimasukkan tanur, dan dibakar kurang lebih dalam suhu 500 derajat Celcius. untuk mengetahui nilai kandungan bahan organik sendiri, saya menggunakan rumus dari Hellrich 1990, dan untuk perhitungan kandungan karbon juga sama, menggunakan rumus dari Hellrich 1990. Untuk biomasa karbon dalam lamun, itu caranya tinggal mengalihkan dari gram berat kering itu dengan presentase kandungan karbonnya. Nah, untuk hasilnya itu di perairan Desa Bodai ini bisa kita temukan 7 jenis lamun, yaitu jenis Simodos Erotundata, Enhalus Acoroides, Halodulep Inifolia, Halodulein Nervis, Halopila Ovalis, Sringodium Isotifolium, dan Thalasia Hemperici. Untuk luas tutupan lamun sendiri, itu paling tinggi di perairan Desa Bodai ini adalah jenis Halodulein Nervis, yaitu dengan nilai 42,74%, sedangkan untuk paling rendah itu adalah Enhalus dengan nilai 0,69%, dan untuk luas tutupan total lamun itu didapatkan sekitar 69,9%, dan untuk kerapatan lamunnya sendiri itu sama, nilainya itu dimiliki oleh Halodulein Nervis, dengan nilai 441 individu per meter persegi, dan untuk yang paling rendahnya itu jenis Enhalus Acoroides, dengan nilai 7 individu per meter persegi. Dan untuk biomasa jenis lamun, ini untuk paling besar dimiliki oleh jenis Enhalus Acoroides, dengan total nilai itu 159,22 gram berat kering per meter persegi. Jadi ini untuk bagian grafik, yang warna biru itu adalah bagian below ground, dan yang bagian warna oranye itu adalah above ground. Jadi untuk below ground itu adalah bagian lamun yang terdiri di bagian bawah, seperti bagian akar dan rhizome. Sedangkan bagian above ground itu adalah bagian seludang dan daun. Dan untuk biomasa total di perairan tersebut yaitu ada bagian below ground yaitu dengan nilai sebesar 257,68 gram berat kering, dan ada juga nilai dari above ground itu sebesar 130,59 gram berat kering. Dan untuk presentase karbon dalam persen ini rata-rata itu bagian yang menyimpan karbon lebih besar itu ada di bagian rhizome. Hampir semua jenis itu paling besar itu di bagian rhizome. Untuk biomasa karbon dalam jenis lamun itu paling tinggi sama seperti yang sebelumnya itu jenis N halus akoroides dengan nilai 63,76 gram karbon per meter persegi. Dan untuk paling rendah itu jenis halopila ovalis dengan nilai 0,58 gram karbon per meter persegi. Dan ini rata-rata nilai karbon yang ada di bodai. Jadi untuk bagian above ground itu sekitar 36 persen. Dan di bagian below ground atau bagian bawah itu sekitar 64 persen. jadi ini memang untuk lamun sendiri untuk karbonnya sendiri itu lebih banyak tersimpan di bagian below ground atau di bagian bawah ketimbang di bagian atas. Untuk kondisi padang lamun sendiri dengan total 69,9 persen ini menurut dari berdasarkan dari keputusan Keputusan LH nomor 200 tahun 2004 itu kondisi perairan desa bodai itu termasuk dalam kondisi baik kaya atau sehat. Untuk kesimpulannya sendiri jadi lamun di desa bodai ini ditemukan 7 jenis dengan kerapatan sekitar antara 7 sampai 441 individu per meter persegi dan untuk tutupan lamun berkisar antara 0,69 sampai 42,74 persen dan untuk nilai kandungan biomasa itu berkisar antara 3,19 sampai 159,22 gram berat kering per meter persegi dan untuk kandungan karbon itu berkisar antara 0,58 sampai 63,76 gram karbon per meter persegi kemudian selanjutnya untuk status dan kondisi padang lamun di desa ini termasuk dalam kondisi baik kaya dan sehat padang lamun sendiri di desa bodai ini dengan status kondisinya yang masih baik maka perlu dilestarikan atau perlu dijaga untuk lebih mendukung perikanan berkelanjutan tradisional yang ada di perairan desa bodai ini nah untuk sarannya itu sebaiknya untuk pengukuran biomasa karbon dalam lamun ini menggunakan pengamatan struktur komunitas padang lamun jadi dia itu yang mengamati dari pertama kali ketemu lamun di pinggir itu sampai ketemu dengan tubir kemudian mencupliknya dengan jarak 10% dari total panjangnya nah berikut ini ada gambar contoh peta lamun jadi kalau misalkan sudah ada peta lamun dan sudah tahu perbedaan tipe luas tutupannya ada yang lebat sedang jarang maka itu bisa mencupliknya berdasarkan tutupan lamun secara acak jadi bisa lebih akurat mungkin sekian yang bisa saya sampaikan saya juga berterima kasih kepada Kementerian PPN atau BAPENAS ICTF Yayasan Terangi Kormep dan Lamina atas bantuan support terselenggaranya kegiatan ini mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan kepada Kak Muna terima kasih baik terima kasih kepada Bang Rizky bagus banget ya tadi pemahamannya dan semoga bisa menjawab mungkin ada beberapa pertanyaannya sebelum dijelaskan sama pemateri gitu nah ini sekarang dibuka lagi nih sesi untuk bertanya mungkin bisa langsung aja buka speakernya boleh di unmute jadi boleh diskusi kita buka kok gak apa-apa jadi gak perlu di kolom chat gitu jadi bisa langsung ngobrol nanya langsung ke narasumbernya siapa kira-kira yang mau bertanya ini mungkin siapa nih oh Bang Andri Purba ya boleh Bang Andri Purba bisa langsung aja di unmute bisa langsung bertanya kepada Bang Rizky ya baik terima kasih moderator saya ingin bertanya tadi dikatakan bahwa jumlah karbon itu lebih banyak pada bagian below ground mungkin dari pemapas sendiri mengetahui apa penyebab hal tersebut itu saja terima kasih oke boleh langsung dijawab aja sama Bang Rizky pertanyaannya baik baik terima kasih kepada Kak Andri yang udah bertanya kalau menurut saya sendiri ya kenapa lebih tinggi bagian below ground karena emang dari yang sebelumnya saya jelaskan itu untuk dari struktur lamun sendiri itu lebih banyak lebih besar disimpan itu di bagian below ground atau di bagian di zoom jadi istilahnya kayak sebagai pusatnya lah gitu dan itu makanya bisa sering dihasil sering dari jurnal-jurnal juga yang membahas kalau misalkan memang itu lebih banyak di bagian below ground dibandingkan di bagian atas above ground mungkin Pak Wawan mau menambahkan lagi terima kasih Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah ini berkomendasi buat saya saya belum berkenalan ini saya Wawan Kiswara lalu bekerja di pusat penelitian kosenografi dari tahun 81 pensiun 2016 kita belajar lamun dari tahun 84 ketika kita ada penelitian perjasama penelitian Indonesia dan Belana ekspedisi 92 nah sejak itu sampai pensiun menggeluti lamun terus tentang pertanyaan jadi kami pernah menganalisa kandungan tepung dan gula di bagian tumbuhan lamun yang tertinggi itu dirimpang di Rizom jadi kenapa tadi pertanyaan Bang Adi di Purba kerabat ini karena dengan tingginya tepung dan gula di bagian Rizom otomatis akan mempertinggi biomas-biomasnya jadi bagian tumbuhan itu yang tertinggi kandungan tepungnya dan gulanya di Rizom sehingga mempertinggi biomasannya ini bisa-bisa membantu terima kasih oke apa tadi Bang Andri Purba sudah bisa menyerap tadi jawabannya sudah puas belum sama jawabannya tadi atas pertanyaannya baik terima kasih atas jawabannya saya sangat puas atas jawaban yang disampaikan oleh pemahapar terima kasih banyak oke kalau gitu boleh lanjut lagi ya kepada Mbak Nafisa Agni boleh di-unmute aja untuk bertanya selamat siang jadi aku mau nanya kalau misalkan untuk pengambilan data di lapangan sendiri itu baiknya di saat kapan ya Bang gitu aja ya masih review silahkan baik izin jawab ya Pak Wawan untuk karena Nafisa sendiri untuk pengambilan data di lapangan sendiri sih kalau saran saya sebaiknya dilakukan saat surut terendah nah bagaimana cara tahu surut terendah surut terendah itu biasanya kita tanya penduduk sekitar untuk surutnya kapan sih ini untuk perairan di sini soalnya itu juga untuk mudah memudahkan kita untuk mengecek dari tutupan dan kerapatannya sendiri soalnya kalau misalkan kita gak disuruh terendah mungkin akan terkendala karena mungkin airnya tinggi jadi kita agak susah untuk menaksir menaksir dari itu tutupan dan kerapatannya sendiri jadi bisa jadi penghambat bisa menambahkan boleh boleh jadi sama apa yang sama Mas Rizky jadi saya pribadi kalau kelapangan selalu jadi kami itu di kantor ada tabel pasang surut yang dikeluarkan dari dinas hidrografi angkatan laut jadi itu se-Indonesia nanti kita melihat pelabuhan-pelabuhan disitu ada jadwalnya nah lokasi kita dengan pelabuhan terdekat jadi pasang surut itu akan mempermudah kita bekerja juga untuk keselamatan kerja untuk kecepatan kerja karena sudah kalau air sudah sedada saja kita seperti mau membunuh teman sendiri karena badan akan mumbul jadi kita injek atau pegang teman sendiri ditenggelamkan sehingga temannya itu bisa mengamati lamun bisa mengambil sambal lamun kecuali kalau kita mempunyai alat selam skuba itu tidak masalah yang kedua untuk keselamatan kami ada oleh Hadi Ambon jadi ketika selesai bekerja air pasang tinggi disana itu kecepatannya itu dalam satu jam bisa menunggu satu meter atau lebih jadi ya sudah nasibnya sudah selesai ternyata speedputnya mati mesinnya mati semua terus dari tempat bekerja ke pantai hanya jons meter harus begitu kuat jadi jenazahnya baru ketemu tiga hari kemudian jadi untuk kecepatan kerja keselamatan kerja jadi kemudahan kerja kita ini idealnya sedang waktu surut terima kasih satu lagi sekarang ini bisa juga ada webnya itu hanya kalau saya kalau dari web agak selihat agak susah agak susah menganalisanya kalau dari tabel password itu langsung ada jamnya langsung ada tingginya jadi kita bisa merencanakan kapan kelapangan kapan harus pulang jadi pernah kami di Lomok sampai jam 7 malam masih di laut karena air baru baru memulai enak jam 8 malam jadi dengan begitu kita masih aman ya terima kasih oke selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Basuki ya coba boleh di unmute baik terima kasih Mbak Munah Assalamualaikum warahmatullahi kalau berkaku terkait ekosistem lamun ini masih sangat sedikit sekali publikasinya padahal kalau kita lihat dari potensinya cukup besar terutama dalam kandungan karbonnya barangkali disini perlu kita apa namanya dari mungkin salah satu skomponya atau dari perani bagaimana kita membuat dari ekosistem lamun ini sehingga pengelolaan itu bisa sejajar dengan dua ekosistem yang lain mangrove dan tumbuk karangk karena sepertinya ekosistem lamun dianaktirikan sudah banyak lembaga yang mengelola mangrove sudah banyak lembaga yang mengelola tumbuk karangk tapi masih dalam berhitungan jari berkait dengan lembaga atau apa namanya lombok-lombok tertentu yang sangat apa namanya persentrasinya dengan ekosistem lamun mungkin Pak Lawan bisa memberikan sedikit lawasan kepada kami kira-kira bentuk kampanye yang seperti apa sehingga pengelolaan ekosistem lamun ini bisa sejajar dengan dua ekosistem yang lain demikian Mbak terima kasih oke baik terima kasih Pak Basuki boleh langsung dijawab saja terima kasih dari Pak Basuki jadi berdasarkan pengalaman kami ini dulu punya proyek di Bintan namanya Trismades Trikora Demosaid jadi dananya dari UNEP jadi kami FGD Kelelayan memberikan dalam FGD itu topik utamanya bagaimana fungsi padang lamun di di perayaan sisir bagaimana dia sebagai tempat ikan bertelur bagaimana tempat ikan membesarkan anak-anaknya bagaimana sikos mutis dan sebagainya sampai nelayan itu wah dulu lamun tidak ada gunanya malah mengganggu sering membeli di baling-baling Alhamdulillah dengan FGD itu masyarakat sampai kalau bukan oleh kita siapa lagi jadi kami itu ada konservasi tingkat desa targetnya tiga desa malah jadi satu desa desa malang-lapak itu tidak target proyek kami mereka sendiri yang menentukan lokasinya dan sebagainya ini memang kampanye yang utamanya bagaimana fungsi dan peranan padang lamun di perayaan sisir termasuk di perikanan bagaimana kirografinya bagaimana menjaga air bagaimana sebagai perahan erosi dan sebagainya karena misal termukarang sendiri dulu waktu saya baru mulai masuk lipik itu dilarang sama sekali mengambil secuil pun juga jadi termukarang itu benteng lautan terus saya pernah ke bintan disana ada mercusuar bangunannya tidak ada secuil pun dari batu karang dentengnya dari Prancis batu-batu merah disana sayangnya setelah kita merdeka jadi kita ini malah misal di ancol bangunannya juga dari batu karang mengambil jalan juga sampai ada puluh ubi itu diambil untuk membangun jalan bas pas di Jakarta jadi kita itu apa yang di tinggalkan belana itu hilang semua dilarang sama sekali mengambil secuil pun batu karang jadi fungsi-fungsi karang itu sebagai barier terhadap umat dan badan sebagainya namun juga kami itu dia selalu menjelaskan ke masyarakat penelayan bagaimana peranan dan fungsi lamun di persisir termasuk perikanannya termasuk perikalan ekologi dan sebagainya alhamdulillah sekarang ini sudah banyak yang mengguluti pemilitan pedang lamun kami tahun 70-an hanya tiga orang Pak Doktor Hutomo Pak Husni dan saya hanya tiga orang itu Pak Hutomo ikannya saya dan Pak Husni lamunnya sekarang itu ada profesor yang sudah topiknya lamun profesor Rohani Ambu Rafe dari Unhas beberapa dokter dokter Agustin dokter Yaila Nafi dokter banyak jadi itu ribuan yang mahasiswa yang topik penelitiannya padang lamun jadi Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak yang hanya memang belum setinggi bagaimana untuk Turmbu Karang dan Mangrove Turmbu Karang itu kalau kita ke laut itu keculi lapar dan haus kita naik ke perahu ini saking indahnya Turmbu Karang saking akuarium hidup di Snorkel itu kalau naik ke perahu kalau lapar dan haus terus Mangrove itu juga diteliti dari sejak keaman Belanda sudah banyak yang dikerjakan di dunia juga begitu kelamun itu mungkin di Indonesia baru tahun 77 takut om tentang ikan-ikan pada lamun di pulau burung terus kami saya sekolah di jurusan geologi BIPA UNFAD pulang ke kampus apa itu lamun lamun jadi karena kita itu yang diajarkan itu panerugame tanaman tinggal tinggi namun tidak diajarkan kripto gamet tanaman tinggal itu ganggang 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 tapi lamun itu tidak tidak diajarkan sama sekarang Alhamdulillah kita ada kerjasama dengan Belana tahun 84 dirintis bagaimana ekosisi padang lamun sekarang ini sudah ada dokter yang ada profesornya ada dokternya ada dokternya mungkin ada terlebih sebuah orang ada Bu Awo dari Unpati Bu Yayu dari Unhas Bu Agusif dari AKP Pak Aditya dari Unmul banyak Pak Aditya satu lagi Unmul juga sedang mengambil pendidikan dukung di Balikpapan Alhamdulillah jadi memang kita ini kampanyenya tidak tidak sekuat mangrove dan terbukaran mungkin tiap wajiban kita nanti ketika ke pantai itu menjelaskan nelayan ke masyarakat lainnya peranan dan fungsi lamun untuk termasuk untuk kita karena disitu tempat ikan bertelur ikan membesarkan anaknya kalau lamunnya hilang secara tidak langsung akan hilang sumber dayanya terima kasih oke baik selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Safran mungkin Bang Safran boleh di unmute langsung ditanya aja pertanyaannya gimana Bang Safran mungkin mungkin aku bacain aja kali ya ini ada pertanyaannya saat ini Menteri Kelautan dan Perikanan sedang menggalakan Blue Carbon di Indonesia nah apakah dari penelitian ini dapat berkontribusi terhadap target Blue Carbon nasional boleh dijawab Bang Risky dan Pak Wawan kalau dari pertanyaan Bang Safran sendiri menurut saya bisa berkontribusi soalnya itu kan dari tiap penelitian Blue Carbon itu bisa dijadikan referensi mungkin ya jadi bisa jadikan referensi di daerah ini segini di daerah lain segini jadi bisa mengetahui dari target Blue Carbon secara keseluruhan yang ada di Indonesia sendiri mungkin Kawawan mau menambahkan jadi kan targetnya kita ini bisa mengetahui bagaimana luasan padang lamun Indonesia ini di selipi karena lagi juga sebagai di amanah sebagai untuk padang lamun jadi nanti ini mungkin baru tahap awal kita mengetahui stok karbon jadi karbon di padang lamun yang ada di taburau jua yang nanti langkah kedua mungkin belum kita ini bagaimana penyerapannya nah ini penelitian dari pertumbuhan lamunnya setelah kita tahu stok karbonnya dari biomasanya kita tahu penyerapannya dari hasil penelitian pertumbuhan lamunnya nah nanti terakhir kita ini ada pemetaan yang tadi yang di dalam saran itu pemetaan itu padang lamun itu tidak seperti lapang bola merata ada yang lembak ada yang jarang ada yang sangat jarang jadi ada luas tutupannya di atas 80% ada yang di bawah 5% nah kalau kita misalnya tidak membuat perbeda klasifikasi perbedaan luasan misalnya sama rata saja jadi akan ada suatu kesalahan dalam pekerjaannya makanya setelah kita tahu stok karbonnya terhasil penelitian ini atau mungkin lebih detil lagi nah ini belum mengerjakan transek dari pandai sampai ketubir ini memakai metode sigilaswatch yang sebetulnya kurang tepat untuk ketubir karbon di sigilaswatch itu monitoring yang dilakukan tiap 3 bulan sekali yang targetnya laksananya dari anak-anak sampai lansia jadi areanya itu daerah pasang surut yang aman untuk mereka yang kedua sigilasnya ini targetnya untuk para peneliti ini ada 3 lokasi 1 daerah pasang surut 1 daerah pertengahan 1 daerah yang selalu tenggelam dalam air sehingga harus memakai skuba dan itu kalau sigilaswatch hanya 10 meter tinggal lurus pantai kalau sigilasnya 1 transek sejajah pantai di daerah pasang surut di tengah-tengah dan di ujung di tempat yang selalu tenggelam ini baru langkah pertama untuk bagaimana kita mengetahui kandungan suatu karbon di stok karbonnya di suatu lokasi dan bagaimana penyerapan karbonnya ini ada pertanyaan dari mas Pak Mikhail Prestowo kalau dari hasil pengamatan yang telah dilakukan yang pengaruh sebaran lamun di sabu dan religiwa ini kan lamun itu tumbuhan tumbuhan itu kan tidak lepas dari pengaruh abiotik terus lamun itu kan tumbuhan air yang pertama pedalamannya yang kedua tipe subratnya sama dengan tumbuhan darat karena dia perlu berisi bagaimana kanungan haranya nah jadi kalau semua itu mendukung karena itu kan bisa langsung ke ketahirannya ke samudera Hindia sehingga arusnya perturuan airnya bagus sehingga dari luas tutupan itu berasaan ketmen LH itu kondisinya dalam keadaan kaya dan baik dan sehat kaya dan sehat karena didukung oleh faktor-faktor abiotiknya jadi jadi tumbuhan kaya lamun itu sangat pengaruh oleh faktor abiotik kayak tadi yang disampaikan oleh mas ini pertanyaan Pak Panugroho sekarang kita mulai nah ini sekarang kan sudah mulai juga rehabilitasi untuk lamun nah yang saya agak penasaran juga lamun itu dipupuk nah ini memang kami sudah mencoba dari tahun 2000 sampai tahun menjelang pesiun setelah menjelang pesiun juga masih diajak juga tanpa tanpa si lamun tapi sampai saat ini yang berhasil sain halus kalasya di pulau pari terus sain halus dan semudah saya serorata di teluk bantuan ini pernah kami juga ada eksperimen dengan pupuk yang kami ikuti ekstri belana di gerawan dia ada pupuk yang lambat tapi kelihatannya dari beberapa penelitian itu tidak begitu signifikan pengumpukan belum-belum tok lava jadi eksperimen pengumpukan itu tidak signifikan ke pertumbuhan kita coba di pulau pari dengan kompos ada kompos dari pupuk kandang ada kompos dari rumah tangga yang sama-sama rumah tangga tapi kelihatannya juga tidak 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 signifikan terhadap pertumbuhan hanya karena kebun siun tidak semprot dilanjutkan lagi penelitian di kita itu jarang yang time series misalnya di satu lokasi puluhan tahun belasan tahun nah sehingga bisa didapat informasi yang sangat lengkap mungkin satu-satunya itu kami di Teruk Banten dari penelitian Pak Utomo untuk S3-nya tahun 1984 SAM terus dilanjutkan penelitian dana dari SAM dengan ASEAN dengan ASEAN Australia 89-92 terus 96-2010 dari Belanda jadi bagaimana lamun itu rusak bagaimana lamun itu berubah jadi mungkin hanya sahas-sahatnya di Teruk Banten di lamun itu hilang lamun itu dulunya banyak sekarang mungkin tidak berapa persen di sana turun untuk tapak kawasan industri terus pelabuhan jalan dan sebagainya sekarang itu Teruk Banten itu sudah sangat berkurang pandang lamun di pantai barat ini mungkin ada pertanyaan lagi oke pertanyaannya mungkin udah itu aja yang sudah dijawab semua dan disini juga sudah hadir ada Bang Juraiz Bawazir dari tim survei lamun yang ikut juga ambil data ke Sabu nah ini boleh nggak kita minta masukan ataupun ada saran gitu untuk lamun itu sendiri silahkan Bang Juraiz baik terima kasih halo semuanya selamat siang semuanya disini saya udah ngikutin dari yang apa disampaikan Rizki dengan Bawaz sepertinya sih saya sepakat apa yang disampaikan Bawazir sama Rizki tadi buat berkaitan tentang lamun jadi bisa dilanjut aja sih terima kasih waktunya oke baik terima kasih Bang Juraiz dan juga pemateri ini ada Pak Wawan dan juga Bang Rizki terima kasih atas pemaparannya nah kita akan lanjut selanjutnya nih dan sebelumnya aku juga bakalan ngasih tau juga nih nanti kita akan ada foto bareng jadi jangan leave dulu nanti kita akan menyalakan kamera semua sama-sama ya videonya akan di capture oleh Ozi dan terakhir kita akan ada kayak ngasih hadiah siapa tiga orang yang paling beruntung di dalam kelas ini nanti akan mendapatkan sesuatu nih nanti akan diberikan sama Oji oke langsung aja mungkin ya sekarang materi selanjutnya itu dari Bang Chakra Adi Wijaya mengenai Aferta Brata Bentik Non Karang atau Bentos oke dipersilahkan untuk menyalakan video Bang Chakra Halo ya ya halo selamat siang sudah sudah oke langsung aja nih ya aku boleh bacain dulu ya ini profilnya dari Bang Chakra lahirnya di Serang ya Bang Chakra ya terus lulusan dari ilmu kelautan IPB belum lulus oh belum ya oh iya sampai sekarang dan juga oh dulu pernah kelautan dan ini pengalamannya itu pernah menjadi juara kategori environment pada lomba internasional hard cut tone dengan tema climate change yang diselenggarakan oleh Tech Geo Kanada dan juga di 2020 sampai 2021 itu ada sebagai ekologi spesialis pada proyek LCDI Blue Carbon Mangrove Mapping Project dari Jepang International Cooperation Agency dan di tahun ini juga menjadi koordinator pemantauan biofisik pesisir dan laut pada program Core Map City Air Raja Ampat dan Taman Nasional Perairan Laut Sau serta ada beberapa publikasi tentang Korat Lifts ya Bang boleh lanjut aja kali ya sekarang pemaparannya dipersilahkan kepada Bang Chakra oke baik terima kasih oke terima kasih semuanya semoga semuanya yang belum kenal perangkatan nama saya Chakra Diwijaya disini saya akan mewakili dari tim untuk mengaparkan hasil pemantauan bentos disini judulnya Afertebrata Bentik di Kabupaten Sabu Rejuwa disini ada saya ada Safran Yusri lalu ada Zian Yuniar itu sebelum masuk ke hasil saya mau menjelaskan dulu jadi hewan-hewan yang hidup di laut itu terbagi menjadi tiga kelompok besar yang pertama itu ada yang bentos atau biota yang sebagian besar hidupnya itu berada di dasaran lalu ada nekton lalu ada plankton nah nekton ini yang seperti ikan ya biota yang bisa bergerak secara aktif dalam air ada pun plankton biota yang ukurannya sangat kecil yang mengapung-ngapung di dalam air laut jadi dia cuma mengikuti arus itu nah yang saya bahas ini pembelian data bentos tapi masuk dalam di luar dari karang ya jadi disini ada film-film ada 9 film yang menjadi konsentrasi itu ada kordata atau yang diputuskan itu sub-film dari tunikata lalu antropoda echinodermata ada muluska analida MRTA platyamentes kinidaria porifera nah teman-teman sudah tahu mungkin ya perumbu karang masuk dalam kinidaria tewan yang bersengat ya atau memiliki jarum nematosis dalam penyangat nah disini kelihatan itu di luar dari karang oke lokasinya dimana sih kita ambil data mungkin sama semua ya karena temanya sama kita itu pengaparan data yang kita ambil di Saburai Jua pengambilan data ini di Saburai Jua ada 12 titik pengambilan data dan untuk lokasinya sendiri ini mewakili beberapa zonasi ya beberapa zona pertama itu ada zona pemanfaatan lalu ada zona subzona perikanan berkelanjutan tradisional lalu ada subzona karevan lokal dan satu lagi ini itu ada yang dari 10 sampai 12 10 11 12 itu di luar dari zona begitu metode pengambilan data yang digunakan ini kita menggunakan peralatan scuba dimana kita menggunakan metode berat transek dari English et al 1997 dengan luasan panjang itu 50 meter dan 1 meter lebarnya setengah meter kiri setengah meter kanan dengan dua kali ulangan jadi total panjang transeknya 50 meter setiap stasiun dan pendataan ini dilakukan di kedalaman 5 sampai 10 meter itu itu kemudiannya langsung ke hasilnya saja jadi hasil dari pengamatan ini dari bentik non karang di 12 stasiun kita menemukan 7.853 individu yang terdiri dari 109 spesies lalu kelimpahan di sini yang paling tinggi itu adalah palitoa tubercolosa dengan kelimpahan 24.025 individu per hektare disesul dengan didamnum mole itu 6.116 individu per hektare lalu ada palitoa SP dengan 3.900 lalu ada lamello disidea SP 3.759 dan pelokoran SP 3.100 nah ini adalah 10 jenis dengan kelimpahan tertinggi disini ada dia ada palitoa tubercolosa yang masuk dari zoantid ada di danum mole dari kata lalu ada palitoa ada lamello disidea dari polifera nah ini ya 10 nya ada 10 lalu kekayaan jenis disini saya buatkan per emang per stasiun ya per stasiun tertinggi itu terdapat pada stasiun 3 dengan spesies 30 lalu ada terendahnya itu di stasiun 10 dengan jumlah 10 spesies berikut ada petanya jadi ini masing-masing spesies dari masing-masing lokasi dari ada borai 16 lalu dari dene 30 waduala 14 dan mungkin bisa dilihat ya disini yang paling tinggi itu ada di ini ya ada 28 nah ini uniknya tertinggi ini malah di luar zona begitu ini tertinggi ada di luar zona yang di dalam zona itu maksudnya rata-rata secara rata-rata banyak itu di luar zona yang tertinggi ada di dene ya termasuk dalam zona setasen eh setasen subzona perikanan tradisional sorry begitu nah ini rata-rata di atas yang paling tingginya ya oke ini petanya lalu kelimpahan per stasiun disini tertinggi itu terdapat pada stasiun 8 dengan dengan kelimpahan itu setelah di rata-rata kamu bisa menjadi 279 ribu per hektare sedangkan yang terkecil itu ada di stasiun 5 yaitu 16.100 16.100 nah disini ada uniknya juga disini stasiun 8 dengan tadi kelimpahannya tertinggi namun secara indeks karena keragaman yang dimana yang saya pakein kan non-winner ya indeks non-winner itu dengan kategori 0-1 itu adalah rendah 1-3 adalah sedang dan 3 ke atas tinggi nah ini tertinggi ada di stasiun 9 dengan 2,68 masih dalam kategori sedang sedangkan ini stasiun 8 yang tadi kelimpahannya paling tinggi ternyata dia kategoran agamannya paling rendah bisa dilihat disini ini paling kelimpahan stasiunnya dia paling tinggi namun tadi dia paling rendah kemungkinan disini ada terjadinya dominansi ya dominansi dari salah satu spesies atau dari jenusnya begitu lalu dari stasiun 8 sendiri dia itu masuk dalam zona pemanfaatan nah ini harus saya harus berdalam lagi apakah sebenarnya ini berpengaruh dengan kegiatan manusia atau tidak dia dari kerapatan dari terumbu karang seperti itu ada pun ini ada simpulannya simpulannya ini adalah pada lokasi kabupaten Sabu Rezua disemukan 109 spesies dengan jumlah individu 7.853 lalu indeks keanakaragaman tertinggi terdapat pada stasiun 9 dengan nilai indeks 2,68 lalu tadi terendahnya di stasiun 8 dengan nilai 0,43 masuk kategori rendah lalu zonasi ini simpulan sementara desa saya mempengaruhi jadi zonasi itu mempengaruhi biota yang terdapat pada lokasi dimana kegiatan masyarakat atau antropogenik itu dibatasi dan diatur dalam peraturan yang tertuang pada zonasi kawasan seperti itu berikut ini ada beberapa mungkin teman-teman yang masih jarang-jarang ya maksudnya mengikuti tentang bentos ini foto-foto yang ada di Sabu Rezua ini sub-film Tunikata ada beberapa ada Didamole ada Prokoron terus Nyatropoda ada kepiting-kepiting ini kan kepiting ya bukan siput ya kita lihat Nyatropoda suku kiberbuku ya ada Echinodermata badan berduri kinodermata ada buru babi terus ada liri laut terus ini untuk modus K ada Kimah ada Kimah terus ada Drupela untuk analida lalu ini ada ini dari Nauton Karang ada Hydroid terus ada Zontid Anemons ini Hydroid ini Porifera Sponge ya kita biasanya kenalnya Sponge dan selesai mungkin sekian dari saya mungkin ada masukan dan anggapan atau pertanyaan terima kasih ya terima kasih Bang Syakra untuk pengaparannya dan disini sudah ada pertanyaan dari Bang Mikael itu ada palitua tuberkulosa itu apa ya dan juga jenis bentos indikator atau ekonomis penting banyak ditemukan dimana mungkin boleh langsung jawab aja Bang Syakra Oke terima kasih Pak Toto atau Pak Prostowo ya jadi jenis bentos indikator disini sendiri ada beberapa ada pertama ada tadi Kima ya ada Kima terus ada Tripang cuman untuk yang ekonomis penting sendiri paling banyak ditemukan itu saya bisa share lagi share screen nah jadi dari sini lokasi untuk paling banyak yang ekonomisnya itu malah didapatkan di emang di daerah apa namanya daerah Waduala sini nih itu ada jenis dari buru babi saya lupa nama kalinya apa itu ya lalu Tripang juga ditemukan juga di daerah Dene dan Waduala lalu untuk apa namanya tadi indikator itu Kima itu hanya ditemukan di lokasi daerah Mania ini dari Mania jadi malah di luar donasi gitu ya entah itu karena ada banyak kegiatan masyarakat disini jadi ini pelabuhan ya pelabuhan Mania nah itu jadi orang lebih terpantau apalagi kan secara kabarnya dari masyarakat itu sering terjadi itu kan pengumpulan itu di daerah dekat Rejua sini ya daerah Rejua dan di selatan sini begitu oke oke pertanyaan selanjutnya ya berarti dari Mbak Avalia Maidi boleh langsung di unmute aja Mbak bertanya langsung halo selamat siang mau dijen tanya sama Cakra kan kebetulan tadi di infoin bahwa melakukan penelitian itu sebanyak 12 stasiun penelitian ya kalau nggak salah nah itu ada terbelakang khusus nggak sih kenapa ditentuin 12 stasiun oke oke baik terima kasih pertanyaannya sangat bagus ya ini lebih ke teknis dalam pra pengambilan data ya ya jadi pertama lokasi yang kita ambil datanya sini itu berhubungan dengan termasuk dengan okmaswas yang ada di sana ya maksudnya untuk sebagai base data mereka bagaimana sih karena keragaman dan sumber daya mereka itu pertama yang kedua kita melihat dari keterwakilannya zonasi zonasi yang dimana itu akan bisa menjadi pepertimbangan untuk para stakeholder apakah sudah efektif atau belum ataupun misalnya sumber daya apa saja yang bisa dimanfaatkan seperti itu jadi pertama ya karena dari titik format masasnya sendiri kedua dari keterwakilan zonasi dimana saat penentuan zonasi kan situ sudah ada pendataan ya baru keluarlah zonasi dengan asumsi pasti pada setiap lokasi zonasi itu itu akan memiliki karena keragaman ataupun keterwakilan yang berbeda-beda begitu bagaimana makasih makasih jawabannya sudah kebayang kenapanya sudah cukup terima kasih oke selanjutnya boleh Pak Basuki pertanyaannya langsung bertanya kepada Bang Chakra baik terima kasih Mbak 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 Bang Chakra mau minta penjelasan sedikit ini terkait dengan kanan generos kalau ikan kan kita terkait dengan kesehatan ikan kesehatan 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 apakah di bentos ini juga ada yang bisa kita jadikan sebagai salah satu indikator kesehatan 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 jadi paling tidak kita akan pilih alternatif selain melihat ikan indikator juga bisa melihat keberadaan dari bentos ini itu saja terima kasih Pak Basuki pertanyaannya dari referensi yang saya pernah baca itu emang ada beberapa yang menjadi indikator termasuk kima jadi hewan-hewan yang memang dia tergantungan terhadap kualitas airnya sangat tinggi kima itu dia sangat berpengaruh sekali dari kualitas airnya lalu secara fungsinya sendiri tadi beberapa itu ada yang sebagai kompetitor juga Pak jadi sebenarnya ancaman untuk karang seperti sponge terus dari tunicata juga kan dia bisa blooming jadi mereka sebagai kompetitor secara ruang jadi kalau misalnya yang lihat sponge ataupun tunicata berlebihan itu ada kemungkinan juga apa namanya akan kemungkinan bersaing secara ruang lalu tunicata juga saya membaca beberapa referensi itu kengosal dari Debelius atau itu menyatakan bahwa tunicata itu dia termasuk bisa melihat kualitas perairan dimana saat dia menyukainya itu terumbuk karang itu karena dia oligotropik tidak suka dengan atau dia lebih sukanya dengan nutrisi yang rendah perairan dengan nutrisi yang rendah itu bisa menjadi indikator juga ada pun satu lagi itu ada bulu babi dari ekonodermata itu dia sebagai pemakan aljay jadi bisa kita lihat juga beberapa hewan yang dia memakan kompetitornya tembuk karang itu bisa menjadi salah satu indikator kesimbangan di suatu lokasi begitu terima kasih terima kasih juga Pak oke ini yang tadi pertanyaannya Mbak Mikael Rastowo tadi belum dijawab ya yang palitoa palitoa tuberkulosa itu masuk ke zoantid dia cinidaria masuk ya cinidaria jadi dia secara apa namanya pertahanan diri atau mencari makannya dia menggunakan sama seperti karangs menematosis atau jarum penyengat begitu Pak Toto bagaimana Pak Toto oke semoga menjawab ya semuanya ada lagi yang mau bertanya kalau kalau enggak akan lanjut ke sesi berikutnya kita akan bersama masih ada Bang Chakra ya berarti mungkin sudah cukup jelas pemaparannya tadi dan jawaban dari pertanyaan oh ada yang mau bertanya Bang Jackie iya silahkan suaranya enggak ada suaranya enggak suaranya enggak ada Bang Jiki tolong boleh itu sudah dianut sebenarnya boleh tolong dibantu kali ya Oji gimana oke boleh coba berbicara lagi tidak masuk masih belum masuk kenapa ya sebentar Oji boleh tolong dibantu sepertinya ini bermasalah di Pak Jackie mikrofonnya kecerdasan berbicara tidak akan Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat siang. Siang, siang. Iya, selamat siang. Oke, baik Mbak Muna. Iya, silakan. Sudah bisa dengerkan Mbak Muna? Sudah, sudah, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kami dari Pogoswas, Cinta Laut, Kabupaten Rotenau. Terima kasih atas tema paranya tadi dari tiga, apa, tema tiri. Sangat bagus untuk kami di Roten. Jadi, termasuk dengan Pak Aditya, Pak Muhammad, Pak Chandra. Saya hanya menghimbau dan saya minta, kalau bisa ada penelitian tentang laut, baik itu biotanya, maupun terunggu karang, maupun lambung dan manggol. Karena, tahun ini, tanggal terjadinya tanggal 4 bulan April 2021, terjadi badai sorodah. Sehingga ada biota-biota laut yang sangat, apa, musnah begitu. Apalagi, apalagi di pantauan kami sebagai Pogoswas bahwa, sementara ini hasil penangkapan dari nilai ini itu sangat pelurun. Ikan, ikannya juga tidak seperti tahun yang sebelumnya, tahun lalu, dan hasil cuwi juga demikian. Apalagi di lamun dan karang, terjadi, apa, karang itu kan terbawa arus yang besar, terjadinya pengerusakan seperti itu. Nah, di dalam mangrove juga ada pohon mangrove yang tumbang, ada yang patah. Sehingga mengakibatkan, ada rumput laut juga dari beberapa bulan ini tidak bergembang. Sehingga kami minta supaya ada penelitian ke wilayah kami di Desa Hulu Lai, Kejabatan Lohul, Kabupaten Loh Tendau khususnya. Nah, ini yang kami alami, yang kami tanyakan kepada nelayan dan petani rumput laut di lapangan yang kami temui. Mungkin itu saran kami dan atas permintaan dan permohonan kami. Itu saja, terima kasih. Selamat siang, Mona. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Mungkin dibantu untuk tanggapannya ya. Siapa, boleh? Dari Bang Chakra dulu apa gimana? Ya, boleh-boleh. Pak Jeki, nanti insya Allah, ini kita emang akan melakukan pendataan di daerah Rote. Yang belum kami pendataan itu, pertama ada di Misol, daerah Rote. Lalu daerah Manggarai, ya sama Sumba Barat Dayak, masalah. Jadi, Rote memang nanti kita rencanakan di bulan September atau Oktober, kita akan melakukan pendataan karang, begitu Pak. Karang, lamun, dan mangrove, serta sosial-sosial ya. Begitu, Pak. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab lagi. Oke, mungkin boleh ada tambahan lain. Dari siapa mungkin? Ada Pak Bawan, boleh? Atau dari Mas Adit, boleh ada tambahan? Bang Rizky? Atau mungkin dari Bang Toto kali ya? Mau menambahkan juga? Mungkin Pak Idris bisa ini, nambahin. Ya, dipersilahkan untuk menambahkan. Mungkin sebelumnya ada ini pertanyaan lagi ya, Bang Chakra ya. Ini dari Bang Ofri Johan. Boleh Bang Ofri Johan, boleh di-unmute dulu untuk diberikan pertanyaan langsung ke Bang Chakra? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap nih acaranya. Ya, terima kasih, Bang. Boleh langsung aja nih diskusinya langsung sama Bang Chakra, biar lebih hidup lagi ya. Jadi, jangan di-chat aja nih. Jadi, kita harus berkomunikasi secara langsung, walaupun secara virtual. Silahkan, Bang Ofri. Saya takutnya ini juga ya. Tadi biota yang diambil data itu ada yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Makanya ada pertanyaan saya. Ada jenis dari data itu ada yang berkurang? Kayak itu ya, kayak Lola itu kan ini ya. Dimanfaatin. Itu termasuk data bentik kali ya. Lola atau apa lagi. Kimah mungkin ya. Kayak di Natuna ya. Eh, bukan Natuna ya. Kayak di Natuna itu di Jemur itu. Kimah gitu kan. Tahu di sini. Kayak kemarin nggak kelihatan sih. Tahu data kita di... Ini tim ya. Ya, itu aja. Apa aja yang tertekan populasinya akibat pengambilan yang berlebih. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Dari laporan tim Sosek di sini didapatkan ada tiga jenis bulu babi yang dimanfaatkan ya. Jadi, sejauh ini baru bulu babi saja Pak yang dimanfaatkan gitu. Bulu babi ya. Ada pun informasi seperti ekonomis apa? Teripang, Kimah, Lola. Itu belum dapat informasinya gitu Pak. Dari tim Sosek juga nggak ada melihat yang di Jemur gitu ya? Sejauh ini sih belum ada ininya Pak. Paling juga kan di Loborai itu kan ya Pak ada. Dulu pernah dimanfaatkan itu cangkang Kimah ya Pak ya. Dulu kan katanya untuk ini ya apa namanya? Jemur garam itu, jemur air. Untuk penghasil garam. Jemur garam ya, jemur airnya. Iya kan itu Kimahnya besar-besar juga kan. Oke, oke. Nah itu mungkin ada pun Kimah, saya cuma menemukan di sana cuma ada tiga. Atau empat, ya tiga atau empat ya. Ada pun jenisnya cuma dua. Ya mungkin ya karena itu juga Pak. Dia rasa burai juga. Ya bagus lah Pak sih. Makasih. Makasih Pak. Oke, sudah semua ya. Berarti pertanyaannya terjawab. Mungkin kita akan berfoto bersama dulu ya. Boleh dinyalakan semua videonya. Oji, boleh tolong diakomodasikan nih. Biar bisa untuk didokumentasi. Ya untuk bapak-bapak, abang-abang, kakak semua. Boleh dipersiapkan. Posenya dan videonya mohon dinyalakan. Biar ada kenang-kenangan nih. Sesi webinar kali ini. Dan pematerinya juga bagus-bagus semua. Semoga bisa membangun TNP-nya menjadi lebih hidup lagi. Oke, sudah. Oji, gimana? Udah siap? Minta tolong dihitung sampai tiga ya, Nga? Ya, oke. Oke, siap ya. Semuanya dinyalakan videonya. Sudah ya, Uji? Sudah dicek semuanya? Ada belum juga sih. Pak Adri Purbak. Pak Wawan. Ya, mungkin yang bisa dinyalakan videonya. Mohon dinyalakan. Kita akan sesi foto baru. Dan yang lainnya. Oke. Oke, sudah ya. Oke, lanjut. Oke. Kita hitung sampai tiga. Oji mohon di-capture. Oke, satu, dua, tiga. Oke, boleh lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik. Nah, ini saya akan juga memanggil nih disini katanya ada Pak Imam dari BKKPN Kupang selaku pengelola kawasan TNP Laut Sawu. Boleh ada tanggapan sedikit? Dimana Pak Imam? Terima kasih Mbak Muna. Pagilannya siapa? Una. Una. Iya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ini sorry aku tidak mengikuti dari awal tadi. Gak apa-apa Pak. Apa namanya? Sudah ada progres dari hasil monitoring ya kemarin teman-teman di Sabtu. Alhamdulillah. Senang untuk mendengarnya. Jadi, kita sangat terbantu dengan teman-teman terangi. Kita harapkan juga hasilnya bisa segera di ini kan, laporannya. Supaya kami juga bisa menindaklanjutinya begitu. Karena tadi ini ada tiga topik ya tadi ya. Iya benar, ada tiga topik. Terang, lamun, sama karbon ya tadi ya. Saya sih cuma ini tadi Mas Chakra terkait pemanfaatan biota di ekosistem lamun. Tadi kan baru banyak di, apa, bulu babi ya. Apa istilahnya? Bintang. Bulu babi Pak, iya. Bulu babi. Jadi sebenarnya kalau Pak Surut itu sebenarnya masyarakat itu nyari ini, teripang tuh Mas. Teripang Pak ya? Teripang. Teripang yang masih satu jempol-jempol gini tuh. Dia ambilin, dia langsung apa, buka perutnya, udah langsung dibesikan di situ. Terus juga ada ini, sayur lamun juga ada di situ. Ngedapet informasinya kan. Jadi sebenarnya banyak aktivitas masyarakat yang dilakukan di wilayah pesisir. Meskipun dia ini ya, meskipun apa, bukan nelayan. Bukan nelayan yang maksudnya dalam artian dia harus pergi ke tengah laut gitu. Nangkap ikan di sana, pakai jaring, pakai pancing, dan sebagainya. Tapi dia juga bisa dapat menikmati sumber daya lautnya itu ketika meeting, ketika surut. Nah ini mungkin keunikan yang bisa digali sebenarnya lebih dalam. Dengan kondisi apa, kondisi geografis yang kering. Jadi sumber daya satu-satunya yang bisa dimanfaatkan di luar pertanian itu ya di laut gitu. Makanya ada yang khas sayur lamun ya itu di situ. Jadi kalau kimas sih saya pikir sudah menurun sekarang ya. Tidak se-intens dulu, karena mungkin jumlahnya juga sudah berkurang. Kalau kita lihat pemanfaatan cangkang kimah yang besar-besar untuk garam itu kan cukup banyak. Kalau sekarang mungkin sudah susah. Tadi mungkin ada beberapa foto tadi bisa kita lihat kimah yang masih di situ. Itu kalau ketahuan juga paling juga diambil juga. Mungkin itu apa, terima kasih teman-teman terangi ya. Bisa share, bisa diskusi. Ini hasil sementara ya berarti ya, belum final kan. Jadi mungkin banyak masukan untuk menyempurnaan laporannya nanti. Mungkin sementara itu Mbak Mona. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam. Semoga nanti progresnya lebih baik ya. Dan setelah ini ada juga dari Ketua Terangi. Boleh dong ditanggapi Bang Safran. Boleh sepatah dua patah katanya nih. Oh ada Bang Safran ya? Untuk sesi terakhir. Ada Bang Safran ya? Boleh silahkan di-unmute. Nah ini dia nih. Terima kasih ya lo Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf ini koneksinya kayaknya lebih jelek daripada di NTT ini Pak. Alah. Iya. Jadi yang pertama, ini langkah pertama dari kami ya, Sentrangi, untuk berkontribusi langsung kepada pengelolaan kawasan konservasi. Jadi nanti semua yang kita sampaikan ini insya Allah akan segera kita sampaikan ke Pak Imam ya. Berikut dengan nanti dengan peta spasialnya Pak. Jadi nanti bisa digunakan dalam perencanaan kawasan secara konkret gitu. Jadi nggak cuma sekedar laporan. Ini sudah sedang disiapkan oleh tim. Dan selain itu juga ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh para pemapar ya. Nah ini belum bisa dibilang baru bagian kecil dari Taman Nasional Laut Sau yang belum kita gali. Dan memang sepertinya untuk lokasi-lokasi lain ini kemungkinan akan ada sedikit perbedaan lagi. Bahkan di Sabu sendiri, di Kabupaten Saburai Juwa sendiri, antara selatan dan utara saja terlihat perbedaan yang cukup jelas. Kalau misalnya tadi teman-teman memperhatikan pemaparan dari ketiga narasumber yang super sekali ini, itu terlihat antara selatan dan utara itu terlihat ada perbedaan. Nah apalagi dengan lokasi-lokasi lain yang kebetulan juga jaraknya memang yang sangat jauh ya. Ini Laut Sau ini termasuk Taman Nasional dengan yang paling luas ya. Tidak cuma di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Nah ini insya Allah akan segera kita selesaikan. Dan mungkin secara konkret nanti kita juga mengundang nanti para ahli yang lain untuk ikut menanggapi hasil penelitian ini supaya bisa menjadi masukan yang betul-betul sudah teruji secara ilmiah untuk pengelolaan Taman Nasional Laut Sau dan siap dimanfaatkan langsung dalam bentuk data spasial yang siap pakai. Dan saya harap Bapak-Ibu sekalian, kakak-kakak yang saat ini sudah menghabiskan waktu selama beberapa jam ini dan masih bertahan hidup melihat sekian banyak data, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan bosan-bosan nanti akan ada seri berikutnya. Tidak hanya untuk yang Laut Sau, tapi juga satu lagi untuk yang Raja Ampat. Terima kasih banyak, Kak Una. Terima kasih banyak, Bang Oji, Pak Awawan, Bang Rizki, dan Bang Cakra atas presentasinya yang keren abis gitu loh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.